Secara aktivitas berkesenian, ada banyak hambatan yang dihadapi dalam situasi COVID-19. Karena proyek-proyek saya berbasis kerja komunitas, berkolaborasi dengan bentuk-bentuk kesenian lainnya, ini menjadi sangat terbatas dan bahkan tidak terakses. Otomatis dalam situasi ini, saya berusaha untuk memikirkan solusi atau strategi lainnya yang lebih efektif. Mencoba mengembangkan lebih jauh lagi berkolaborasi dan bekerja dengan komunitas, tetapi dengan sangat berjarak. Karya yang berpindah, karya yang direspon, karya yang dikerjakan, karya yang dibentuk, baru kembali kepada saya. Dan membutuhkan waktu yang lebih panjang, membutuhkan effort yang lebih luas. Di sinilah kesulitan atau kendala yang baru yang saya alami. Karena untuk di Jogja, berkesenian dengan, bersama komunitas, ini sudah sangat lazim dan banyak dilakukan juga oleh seniman-seniman lainnya. Untuk karya-karya saya, saat ini banyak sekali terinspirasi dari fenomena COVID-19 ini. Terlebih, topik yang sedang saya bangun, topik yang sedang saya eksplorasi, Kali ini adalah tentang bagaimana COVID-19 ini berimbas pada sifat individu atau manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Baik itu secara pribadi, sosial, budaya, peradaban, bahkan hal-hal yang menjadi ruang lingkup manusia itu hidup. Di sinilah yang menjadi ketertarikan saya, mengetahui lebih jauh di mana COVID-19 ini menjadi era atau menjadi zaman perubahan sebuah peradaban manusia di bumi. Bentuk-bentuk karya yang saya eksplorasi masih menggunakan medium yang bervariasi. Secara pribadi, secara personal, saya masih menggunakan karya di atas kanvas, melukis, tapi juga kerja dengan komunitas masih saya, tetap saya wujudkan bersama, sibuk dengan teknik yang sangat terbatas, jarak yang sangat terbatas, protokoler kegiatan yang sangat ketat, karya-karya dengan komunitas bordir, karya-karya dengan patung, karya-karya tiga dimensi atau patung dengan menggunakan bahan-bahan limbah plastik, karya animasi, dan juga beberapa karya drawing dan juga yang lainnya yang masih berhubungan visual yang seling saya kerjakan. Situasi saat ini memberikan rasa cemas bagi dunia, rasa khawatir mempengaruhi kita semua. Otomatis ini mempengaruhi psikologi manusia saat ini, dan juga kehidupan yang ada di bumi. Satu hal yang menurut saya sangat penting selain vaksin adalah semangat dan optimisme untuk melawan ini semua. Terima kasih.